Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba Dalam semua yang tersisa nyala Aku juga gak nyangka aku serapuh, serapuh ini, ini rocker Rocker tapi kalau udah salah satu mungkin momen yang tersedih di hidupku kehilangan Hidup banget, lirik-lirik itu memang pesan dia buat orang banyak gitu Jadi kalau lu ada, kalau lu masih bisa hidup sampai sekarang tuh Dia selalu, apa lirik itu lirik syukur kan Bila sampai disa ini aku masih bertahan Ini semua aku persembahkan untuk bila nanti aku bahagia Dia udah bahagia gitu sekarang Hai Alvin and Friends kembali mencubanya anda dan seperti biasa Setiap pekan saya selalu menghadirkan sahabat-sahabat saya Saya datang ke mereka untuk berbicara tentang proses kehidupan mereka Sahabat yang satu ini seorang musisi yang proses perjalanan karyanya tidak bisa dibilang mudah Dan kehidupan perkawinannya pun tidak semulus seperti orang kira Wah, hei mau kemana nih? Hei 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 Bro, Mas Alvin, gimana? Habis muter-muter gue, ini motor soalnya gak pernah dipakai lagi ya? Udah gak pernah dipakai lagi ya? Udah ada ini soalnya gak pernah dipakai lagi Bukan ada anak yang jelas Mantep, kapan terakhir kali main ini? Terakhir kali main ini barusan Ini baru masih bisa ditunggu masih ada paling 15 kali bawa motor ini Nah itu kan Oke, saya sedang berada di rumahnya Dedika Sahabat saya ini ya Kita lihat bawa, wah seru banget Kalau lihat mobil-mobilnya kebayang dia dulu naik Metro Mini ke festival kemana-mana Lihat dong, lihat ini wah, I'm so proud of you man Keren Thank you, thank you Nah ini kan setiap minggu saya selalu ajak penonton di rumah untuk menatangi sahabat-sahabat Alvin Alvin & Friends Nah kali ini Giren, si Dedika kembali ya Thank you, thank you Oke kita lihat dalam yuk Ayo, ayo Silahkan masuk, masalahnya Yuk Yuk, yuk Wah Selamat datang Senang banget Begitu masuk, langsung disambut sama piala Hahaha Ya lah, pialain dulu-dulu nih kan Ya kan Ya biar kalau pulang tuh tetap semangat Masih harus ditempur lagi Ini zaman 2014-2013 tuh kali ini ya? Ini sebenarnya banyak award yang waktu aku udah di Jakarta Oh Aku emang dari kecil lho mba nyanyi Betul Tapi pialanya banyak di, masih di medan Di medan ya Nah ini yang waktu EPM tuh anugerah planet musik di Singapura Oke Ada Ada Ini yang 2013 14 15 Aku dapat semua award artis lelaki terbaik Iya Jadi ini 2007 Ini icon Soloist Wah ini punya ibu ya? Ini punya ibu, itu bukan Eike itu Ini punya ibu Hahaha Yuk kita ke dalam berapa lagi? Wah seneng nih Ada Wah ini dia kita lihat ya Ini wah ini Ini sebenarnya Ini namanya Suka-suka ini kita tempel sendiri Asik-asik aja Asik-asik aja Rumah-rumah diri gitu kan Bebas gitu ya Ini suka digoteng-gantian anak gue juga Dia dapat apa dia tempelin Ini foto nikahan kita Iya 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 Wih banget nih keren banget Oke kemarin kalau nggak salah Ada informasi yang paling baru ya pembisa Di Pematang Siantar Konser itu dibatalkan Wah nyampe juga ke Iya nyampe lah Wala-wala Kita udah dengar waktu Itu dia Orang kan dengarnya Judika main di Siantar Siantar kan kampung Betul Asik-asik sematanya kampung mertua juga Jadi banyak keluarga disana Batal jadi orang nanya-nanya Kok bisa Judika Batalin Jadi Siapa yang batalin-batalin? Sebenarnya Jadi Kondisinya disana juga nggak tahu Jadi aku udah berangkat dari Jakarta Dari Jakarta Kesana Dari siang kita berangkat Jam 7 pagi kita berangkat Udah nyampe jam 10-an di Medan Langsung ke Siantar Jam 1-an kita nyampe langsung Langsung Kru Kru aja yang ke lokasi Aku ke hotel dulu Karena mereka cek line Tapi begitu mereka cek line Katanya ratusan orang datang ke panggung Untuk Untuk Suruh stop Nah izin belum ada katanya Cut Jadi katanya itu Ijin tempat itu Nggak ada lagi untuk musik lagi Atau komersil Berarti penonton totally kecewa banget loh Kecewa Nah cara Cara pengen mereka gimana? Nah itu yang Makanya kalau aku Yang paling penting adalah Tanggung jawabku sebagai penyanyi Aku hadir disana Jangan sampai orang pikir Aku yang matalin Aku datang Aku juga story in Kalau aku ada disana Udah pakaian malah Udah siap dari jam 12 Tadinya harusnya nyanyi jam 10 malam Tapi karena ada Masalah perizinan katanya itu Jadi Mereka nego Jam 5 main Boleh sampai jam 6 aja Nah aku udah siap juga Sampai Apa aja yang disuruh Karena memang udah ready Tapi tetap katanya Tiba-tiba kita cekson lagi Ada lagi masalah Masa naik lagi Udah gue bilang Akhirnya Kapolres datang ke hotel Wih sampai datangnya udah Menyuruh untuk Udah daripada ini Ya udah Tapi memang menginformasikan kepada fans Iya Secara langsung Sekarang ada era yang demikian bagus Digital langsung upload stories Mereka lihat sendiri Langsung dari mulutnya Karena mereka datang Kalau di siantar kan Ada yang dari kampung Yang 3 jam 4 jam dari Dari lokasi itu Maksudnya orang jauh-jauh datang ke sana Itu yang aku kayak Ada yang nginep di sana Di rumah keluarga Supaya dari pagi Belum rame udah selalu DM kan Aku udah disini udah foto Aku juga Jadi kasian Lihat mereka yang udah nunggu Jadi mereka harus tau Kalau aku tuh Udah datang untuk mereka Untuk nyanyi Tapi memang kondisi Yang tidak Kalau bicara soal Apa namanya Jenjang karirnya Yudika Yudika Pasti kita ingat Bahwa dulu Dari 1 festival Ke festival lain Iya kan Terus Naik metro Sekala macem Jalan kaki Jalan kaki Belum lagi sampai sana Dibohongin Ini cerita serah singkat Gimana Banyak ya Kalau di Ditipu pula sama Panetia gitu kan Ditipu juga ada Jadi aku kan Yang jelas Aku nyanyi itu dari kecil Dari umur 7 tahun Dan nyanyi 9 tahun aku udah kerja di hotel Wow Adik aku umur 7 tahun Main keyboard Aku 9 tahun Jadi kita duet tuh Di hotel Orang lagi berenang Main-main Ya kita yang nyanyi Main lagu apa pada saat itu Ya lagu Semut-semut kecil Lagu-lagu Anak-anak lah Sama lagu daerah Itu di Brastagi sana Di Brastagi Sama kadang-kadang lagu Petil Sibayak 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 Terus lagu-lagu yang gini Di main berapa itu Dulu Berapa ya Sebulan kita dulu Perbulan 120 ribu Itu udah gede kali ya Udah gede kali ya Udah gede kali tuh Udah besar kali Yang penting kita bisa main video game Waktu itu udah Di era itu udah Udah sak gede kali lah pokoknya Gede banget itu Gini orang medan ke orang medan Lokatnya kayak gini Jadi kalo kita nyanyi pun Kadang kita bikin ini Bikin tempat sumbangan Kalo mereka Terhibur Atau request apa Ya dia boleh Nyumbang ke Nah kita ambil itu buat kita Gak kita kasih ke bapak kita itu Ini uang buat kami main game Yang penting main game Kita suka kali main game gitu kan Abis itu Cita-citaku Aku ke Jakarta Nah ikut festival Banyak banget dari kecil Nah di Jakarta ini Memang keras banget Persaingan Ya aku Aku pernah cerita Aku di Taman Mini Waktu itu masih Ingat lomba nyanyi Lagu Titipus Nah aku ikut Sampai ke 10 besar Udah itu udah berapa Audisi udah berapa kali Audisi tuh Dari mulai penyisian Nah pas sampai 10 besar di umoh Gak ada Finalnya gak ada Kok bisa Katanya pas kita tanya-tanya Harusnya minggu depan nih Kita final nih 10 besar Aku udah setiap lagunya Jatuh cinta Udah latihan Keren banget Udah kayak Edi Silitonga lawan Berjuta Udah Kebayang Gak ditelepon Akhirnya ditelepon Kita yang telepon Gimana besok ini Maaf pak Karena paditiannya bawa lari Uang Hadiah Dan uang produksinya Kita iniin gitu Wah itu keselnya kayak apa ya Kesel banget Kita udah tau Ongkos juga ke Taman Mini sana Kita minjam Pokoknya penuh lah suka duka itu ya Suka duka Tapi gini Dari peserta Ajang nyanyi berbakat Sekarang jadi juri Ajang yang sama Wah Sekarang sih bilang Wah gelas Iya makanya Aku juga gak pernah ngebayangin Gila ya Maksudnya Dulu jadi peserta aja Bisa diliat tuh di Youtube Aku nyanyi gemeteran Minta ampun Dan itu Pengalaman gak bisa Maksudnya udah bagus banget tuh Saat itu keren banget tuh Deg-degannya yang gila Karena memang sebelum itu Ya kan aku udah bilang Aku prosesnya Bukan pas idol aja Aku nyanyi Aku antero boy Saya udah hampir 10 tahun Kita udah juara dunia 2001 di Rumania Lomba nyanyi Nah habis itu aku harus Berpikir untuk masa depanku Karena gak bisa Kuharapin Maksudnya Secara cita-cita aku gak bisa Dapetin dengan ini Ya aku coba untuk ikut Idol waktu itu Dan ngantri jam 7 pagi Baru nyanyi jam 8 malam Tiga kali makan diantrian Terus baru nyanyi Terbuka Because of you Udah gak tau Ada yang pingsan Ada yang pulang Jadi aku ketemu Sama Yovie Sama Titi Gijau Waktu itu Aku nyanyi Udah tempo Udah berantakan lah Aku jumpa diirinya Udah Udah Kenapa kau buru-buru Pasenya kecepatan Akhirnya Akhirnya Proses itu yang bikin Aku selalu menghargai segala Segala usaha lah Yang jelas aku Orangnya selalu Kasih yang terbaik Sisanya aku gak Gak mau pikirin Biar Merasa diri udah expert gak? Karena dulu Kita bicara dulu Ajang Peserta Sekarang tiba-tiba Harus jadi juri Udah lah Aku gak pernah ngerasa Expert Aku cuman Disini selalu ngerasa Aku sharing sama orang-orang Yang calon-calon Generasi penyanyi-penyanyi baru Atau Artis-artis Yang terbaru Jadi mereka harus tau Pengalaman-pengalaman kita Karena banyak sekarang Orang merasa Semua itu bisa Didapatkan dengan instant Instant Padahal Itu yang aku bilang tadi Aku juga harus Cerita tentang perjuangan ku Kenapa Banyak orang tanya Kenapa aku bisa seperti sekarang Gitu Dan jatuh bangun Atau tantangan-tantangan Yang keras yang aku alami Itu aku bisa lewati Karena proses Yang dari nol itu You really work hard for this Betul-betul keras Bener Jadi Dan jadinya juga Lebih kuat Lebih kuat Jadi ada badai kayak apapun Kita bisa Bisa Jawab Oke Sekarang saya mau kasih Judika Games Cepat Games Tapi gamesnya beda Gamesnya main ya Jawab cepat aja Bilih yang mana Gak usah mikir ya Gak usah mikir Ini yes or no aja Pilih aja Ini atau ini Ini atau ini Langsung ya Kita mulai ya Oke musik atau bola? Musik Dua-duanya bola Gak usah Peserta atau juri? Juri Juri Nambah duit atau nambah tinggi? Nambah duit Itu penting Itu penting Yuk betul Dangdut atau India? Dangdut Dangdut ya Gak ganti pakaian 3 hari Atau gak mandi 3 hari? Gak mandi 3 hari Kuat gue bisa Hilang hape atau hilang job? Hilang hape Beli lagi lah Iya lah ada job tinggal beli hape Di omelin istri semalam Atau disuruh tidur di luar? Disuruh tidur di luar aja Gak suka gue di omelin Pernah di omelin? Hah? Sering di omelin? Pernah Berulang kali Oh enggak 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 Nanti kita close check ya Karir atau Duma? Duma Heee So many mba ini So many mba ini ya Oke kita break dulu Kita masih lanjutnya ngobrol Barang Judika lagi Tapi setelah pariwara berikut ini Hanya di Alvin & Friends of location 3 hari gue dateng kesana Dan gue masih belum terima Dia gak ada Pas gue abis nyanyi Gue mau gak mungkin lah Lo bikin hoax gini Apa orang gak? Gue peti pertama aja Gue pegang Aku masih belum yakin Berdoa Tuhan Lo Tolong bikin aku bisa terima Entah Terima kasih.